Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan saya, Aiken So, di video kali ini kita akan kembali membacakan sebuah ceri-ceri horor teman-teman Ceri-ceri horor kali ini berjudul tentang Murid baru misterius Oh my love So, kita yang usah banyak ngomong, kita langsung aja mulai ke ceri-ceri horornya Oke, apakah ceri-ceri kali ini tuh dapat membuat kita merinding atau menegari? I don't know, so kita yang usah banyak ngomong, kita langsung mulai aja In 1, 2, 3, let's go Oke teman-teman, kita dapet chat dari si Diki Katanya, Farhan lu udah pulang sekolah? Gue mau cerita nih, oke Jadi kita Farhan, cerita apaan? Dicat aja lah ceritanya, palingan cerita hal yang gak penting, kata si Farhan Oh, Diki katanya mau curhat teman-teman Gue seriusan, kata si Diki Gue mau cerita tentang murid baru di kelas gue, katanya Hmm, emang di kelas lu ada murid baru, kata si Farhan Ada, kata si Diki Kok gue gak tau, katanya Oke, Diki mau menceritakan tentang murid baru yang ada di kelasnya, teman-teman Dia baru masuk tadi Oh, baru banget dong Lagian, lu kan beda kelas yang gak akan tau lah, kata si Diki Cewek apa cowok, kata si Farhan Cewek Oke Wah, bisa kali ini direketin, kata si Farhan Waduh Cabul ya Enggak, maksudnya itu si Jiwa-jiwa buahnya itu keluar ya, si Farhan Enggak, Han Dia, dia murid aneh, kata si Diki Murid aneh, katanya Aneh Oke Ya, dia murid baru yang aneh, kata si Diki Hmm, aneh gimana nih maksudnya Oke, teman-teman Dia akan datang ke kelas tadi siang ya Dikenalin sama wali kelas Oke Terus, dia duduk di samping gue Hmm Dan tiba-tiba Dia ngasih gue coklat Anehnya dimana, kata si Farhan Mungkin dia pengen cepat beradaptasi sama teman kelas Nah iya, jadi si Diki tuh gak boleh seuzon ya Emang apa salahnya sih Orang ngasih coklat ke dia, bukannya itu bagus Tapi, kenapa ngasih coklatnya cuman ke gue doang Berarti dia suka sama lu, kata si Farhan Gak mau gue, kata Diki Oh Diki mengirimkan sebuah foto coklat Apakah itu coklat yang diberikan oleh anak baru tadi Coklatnya juga gue gak makan katanya Buset, itu coklat mahal Dik Iya, gue tau kata Diki Buat gue aja sih nih katanya Wow, coklatnya pun bukan coklat Receh ya temen-temen Itu coklat elite ya Ambil nih Oke, mulai dipintas sama si Farhan Dan katanya ambil aja Oh iya, gue mau Gue murid Apa sih? Oke, oh iya Gue murid itu misterius banget Apaan sih Diki? Anda ngomong apa Diki? Aku gak paham Misterius apaan lagi sih? Dik atau si Farhan Gue denger dari anak-anak katanya Oke Katanya gak cuman aneh Murid baru itu pun misterius temen-temen Katanya Dia siswi buangan dari sekolah sebelumnya Oh my lord Serius? Katanya itu Siswi buangan temen-temen Dia sekolah di luar kota kata si Diki Hmm Gue gak tau dia punya kasus apa Oke Yang jelas gue gak nyaman banget Dideketin sama murid baru itu Oh my lord Diki ngerasa gak nyaman banget ya Ketika dideketin sama murid baru itu Ya Wajar aja sih Karena Mereka kan gak saling kenal gitu kan Pasti risih lah si Diki Cewek kan Dia ngelakuin apa ya Kok bisa dikeluarin dari sekolahnya Dan kenapa dia bisa dibuang sama sekolahnya yang dulu Namanya siapa sih Gue penasaran kata si Farhan Lupa namanya kata Diki Oke Diki lupa namanya ya temen-temen Saking gak pedulinya dia sama si murid baru itu Kalau gak salah belakangnya ada Sandra-Sandra gitu Sandra Iya kalau gak salah kata si Diki Kasandra bukan Oke Nah iya Kasandra Bagus banget namanya Kok Farhan tau ya Tunggu dik kata si Farhan Rambutnya diponi gak Terus Poninya nutupin matanya Kata si Farhan temen-temen Oh apakah Farhan kenal dengan murid baru itu yang bernama Kasandra Lah Kok lu tau kata Diki Seriusan Oh my lord Ada apa sih Lu kenal sama dia Gawat dik Dia itu Oke dia itu kan tetangga gua Lu tau kan Rumah gedong belakang rumah gua Kata si Farhan Tetangganya si Farhan ternyata Ia tau kata Diki Itu dia rumahnya Oke jadi rumahnya itu Tetanggaan sama si Farhan temen-temen Hah serius kata si Diki Serius Dia sekolah di luar kota Makanya lu pasti gak akan tau Oh my love Oke temen-temen Terus gimana kata si Diki Kata ibu gua Katanya Si Kasandra ini Dia Dikeluarin dari sekolah gara-gara Dia nyoba Membunuh Teman kelasnya Jadi dia tuh suka sama cowok Dan dia nembak cowok itu Tapi Si cowoknya Nolak mentah-mentah Si Kasandra Oh ditolak sama cowok temen-temen Akhirnya si Kasandra sakit hati Dan Nusuk si cowoknya Pas Jam istirahat Waduh Pas di sekolah dong Beruntung cowoknya Ngehindar Jadi Gak kena Organ vitalnya Parah banget sih Dia mencoba Membunuh temannya Sendiri Dan di sekolah Temen-temen Saat jam istirahat Gila Di sekolah Dia coba bunuh orang Iya Makanya Ini warning Buat lu Kayaknya lu disukain Kasandra Kata si Farhan Waduh Bentar Oke Kayaknya Kasandra Suka sama Diki Dan itu bisa aja Apa ya Kejadian dahulu Bisa terjadi lagi Sama si Diki Temen-temen Oke Waduh Bentar Mama gue manggil Katanya Ada temen gue Hah Siapa Tumpet banget Ada temen ke rumah lu Oke Tiba-tiba Ibunya mengatakan Kalau misalkan ada temen Si Diki Ke rumahnya Gawat katanya Siapa Kasandra Kasandra Apakah dia Kasandra Ngapain sih dia Kata Diki Oh my love Kayaknya emang bener Itu adalah si Kasandra Temen-temen Si Kasandra Yang dateng ke rumahnya Diki Kenapa dia tiba-tiba Ke rumah gue Kata Diki Bahaya Diki Mending lu Hati-hati katanya Gawat Dia tiba-tiba Nembak gue Gue harus gimana Oh my love Cewek itu Si Kasandra itu Tiba-tiba dateng ke rumah Si Diki Dan nembak Si Diki Aneh sih Secara dia itu Cewek temen-temen Seharusnya cowok Yang seperti itu Jangan lu Tolak katanya Nanti dia sakit hati Dan dia bisa bunuh Dan dia bisa-bisa Bunuh lu Kata si Farhan Terus gue harus Terima dia gitu Gila Gue agak mau katanya Mending gue Tolak Kata si Diki Oh my love Jangan Jangan bikin Dia sakit hati Dia tuh Punya Kelainan Psikologi Dia bakal ngelakuin Sesuatu Tanpa Berfikir Oh my love Katanya punya Kelainan Psikologis Temen-temen Si Kasandra ini Pantes aja Dia berani Ngebunmu temennya Sendiri Di sekolah ya Han Kata Diki Gue udah Nolak Dia Kata si Diki Oh Diki Mengirimkan sebuah Foto pisau Dia mau Nusuk gue Pas gue Tolak dia Untung gue Udah sigap Oh my love Temen-temen Akhirnya terjadi Juga Sama si Diki Tapi untungnya Si Diki Udah tau Gitu kan Kalau misalkan Si Kasandra ini Bakal Nusuk Si Diki Kalau misalkan Diki bikin Si Kasandra Sakit hati Lu bisa gak Suruh Ortunya kesini Sekarang dia Kayak orang Gila Teriak-teriak Dia lagi Ditenangin Sama ortu Gue Gak bener sih Itu anak Yaudah Gue bilang Ke ortunya Dulu Kata si Faham temen-temen Oh my love Udahan ya Serem juga sih Kalau misalkan Kita dideketin Sama orang Yang punya Masa halu Yang kelam Temen-temen Kayak si Kasandra ini Dia udah pernah Coba bunuh Temannya sendiri Di kelas Ya Murid baru Langsung Ngedeketin kita Pasti kita Gak mau lah ya Apalagi Kalau kita ngedengar Kalau dia itu Adalah Apsiswa buangan Dari sekolah sebelumnya Pasti kita juga Bakal hati-hati Sama orang itu Temen-temen Dan kalau si Farhan Katanya si Kasandra ini Punya kelainan Dan wajar aja Kalau misalkan Dia berani Ngebunuh Atau berani Mencoba Ngebunuh Temannya sendiri Oh my love So mungkin itulah Untuk cat istri horror Kali ini temen-temen Bagaimana menurut kalian Tentang cat istri horror Kali ini Apakah cat istri Kali ini Dapat membuat Kalian merindih Atau melagiri Comment di bawah Ya oke Mungkin video kalian Jika sampai Sebelajah Jangan informasi Ini video Mohon maaf Bila perbuatan Perkatan perkataan Yang tidak enak Yang setengah jawab Tidak di sengaja Oke Saya disangkin And soon this time Sampai jumpa